Intro Sekolah Lapang para petani ini digelar di Desa Jumean, Kecamatan Ringin Rejo, Kabupaten Gediri. Sekolah Lapang khusus petani cabai ini merupakan program serupa yang digagas Pemkap Gediri seperti di Desa Kalibelau, Kecamatan Gampeng Rejo, namun di tempat tersebut dikhususkan bagi petani padi. Pada proses pembelajaran sekolah lapang ini, para peserta atau petani diberikan beberapa materi seperti persiapan persemaian bibit, persemaian, pola tanam, perawatan dan pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, hingga proses panen dan penjualan produk pertanian. Perbedaan sekolah lapang dengan pelatihan yang digelar pada umumnya, dalam setiap pertemuan lebih banyak menerapkan praktek langsung dengan mengamati objek. Seperti saat ini, peserta ditunjukkan cara persemaian bibit yang benar, mulai dari penerapan alat, pemilihan tanah, hingga cara tanam bibit yang benar. Pemateri juga membawakan alat penunjang kegiatan, seperti alat tray, asam humit sebagai perangsang tanaman, pupuk bokasi, dan tanah sebagai media tanam. Peserta juga diajarkan penerapan perbandingan tanah saat tanam dengan kompos, karena jika tidak sesuai takaran, maka akan berpengaruh pada hasil tanaman. Menurut pemateri kegiatan, pentingnya materi seputar media tanam ini karena sebagai dasar petani untuk melakukan tanam dan sebagai tolak ukur keberhasilan produk, karena jika diperlakukan secara benar ke bibit, maka hasil tanam juga bisa sesuai standar hasil yang diinginkan. Kita sebetulnya lebih fokus ke mana yang biasa dilakukan oleh petani, cuman kita menyarankan teknis yang lebih sederhana, lebih efektif dan efisien untuk tenaga kerja, sehingga nanti bisa memberikan pengetahuan dan keuntungan yang lebih terhadap petani. Ditambahkannya, jika tujuan dari sekolah lapang ini bisa untuk meningkatkan hasil pertanian terutama dari sektor cabai, karena Kabupaten Gediri merupakan salah satu daerah penghasil cabai terbesar di Jawa Timur. Dari Gediri, Muhammad Zainu Raufi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.